Halo, selamat siang kembali lagi bersama iMotion Hari ini saya mau review mobil ini Yang kemarin menggondol 2 piala di IMB Tech In di Ancol ya, kemarin saya juga dateng tuh Cuman, oh ya kemarin saya dapet undangan dateng Cuman saya nge-reviewnya semuanya Yang ini belum di-review Sekarang baru yang ini ya Oke, ditunggu update selanjutnya Oke, ini dia nih mobilnya Nah, jadi saya sekarang bersama bro siapa? Dengan Vian Vian, tambahin F bareng nama kita Oke, langsung aja ya bro Modifnya dimulai dari depannya Depannya udah diapain aja nih? Gue kebetulan depan ini bumper masih standar Paling ganti grill saja Grill ini ya? Ini pake punya apa grillnya? Grillnya ini custom punya om Oh custom, oke Gue custom, gue cat ulang Kemudian lampu ini ganti lagi Ganti yang ori cuman mas baru Oh oke, orinya dia udah proji ya? Iya proji betul Oke, terus dalamnya juga udah biru gitu? Betul, betul sekali om Oke, oke Ini standarnya RB1 RB1 ya? Iya Oke Odyssey Odyssey Ini segitu aja depannya? Ini kebetulan juga Ini udah gue cat full Warna maroon candy Maroon candy, tadinya warna apa? Tadinya warna hitam Warna hitam Oke Ganti biar warnanya lebih mencolok Luar biasa Makanya dapet 2 piala kemarin ya Wah iya ketahuan ya Siap siap Oke langsung kita ke samping Di velok gue ganti Pakai Leon Hardirid Oke Lebar depannya ini 10,5 10,5 Belakangnya 13 Et-nya minus semua Et-nya minus ya Kebetulan cakramnya gue ganti Pakai BBK Altec 6 pot Altec 6 pot Terus berapa mili? 380 380 Oke Biar kelatan kokoh aja om Iya luar biasa Terus ini berapa piece nih? Satu, dua, tiga Apanya om? Ininya peletnya Satu piece Oh Oke jadi ini peletnya berapa piece? Peletnya ini 3 piece 3 piece Ring 19 Ring 19 Berarti ini udah ketahuan banget Peletnya mahal lagi ya Oke Pelet mahal semua Gak apa-apa Hari ini gue reviewnya Pelet mahal semua Gak apa-apa Oke Yang belakang ini Yang belakang Lebar 13 Et-nya minus 20 Et-nya minus 20 Jadi cuam Cuam sekali Iya celong banget ya Itu Bisa taruh Ini Stand kopi disitu ya Iya boleh Kalau mau kopi butuh meja Mungkin disitu Bisa taruh meja Disitu oke Kebetulan cakramnya Masih standar om Belum pake yang BBK Oke Ini juga tripis Tripis ya Ini 13 Dan ini pastinya airsus ya Airsus suspension Betul Karena disini udah Udah nempel Batunya gak muat Masyoner tuh Batunya gak muat Udah nempel banget Oke jadi dari samping Seperti itu ya Ini juga kebetulan Bodi juga di white body Di white body ya Semua ulang Oke Ditarik atau di gimana Ditarik Ditarik Terus udah gitu Tambah plat lagi Tambah plat lagi Oke udah keliatan emosinus ya Ini lebar banget Oh lebar ya Oke Dan ini masuk nih Masuk Oke terus sekarang belakangnya nih Belakang masih standar Belakang full standar ya Oke gak apa-apa Paling pake Spoilernya Modula Oh modulo Spoilernya Spoilernya ganti Walaupun belakangnya standar Tapi begitu nunduk Waduh buset Ceper banget gitu ya Ini bukan standar namanya Oke Jadi itu Kayak dari depan ke belakang Terus sekarang Ayo kita ke dalam Oke Sekarang saya berada Di dalam mobilnya ya Nah bersama brovian lagi Oke Kalau di dalam tuh sekarang Apa nih modifnya nih Konsepnya sih Disini MPV Cuman minimalis om ya Ini paling diganti Audio aja sama Joke Plafon Terus Oke jadi ini audionya Pioneer ya Head unitnya Sudah diganti Terus ini Three way ya Three way nya Pake crescendo Seperti ini Dan ini juga diganti nih Dilapis nih kayaknya Lapis semua om Ini 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 senada kayaknya ya Iya om Sama lagu omnya senada ya Iya lagu banget Ini joknya Sampai ke belakang Plafon Woy semuanya dilapis nih Dilapis sama ini Jadi bukan kaleng-kaleng Emotionless ya Oke Terus Oh audionya di belakang ya Audio di belakang Oh iya Di belakang Silahkan Oke Ayo sekarang kita ke belakang Lihat audio Nah ini dia Sekarang Lo kenapa disitu Disini ya Keseran dikit aja Oke ini sekarang Audionya ya Woy luar biasa Coba lihat Ya silahkan Diterakan audionya Audio kebetulan Disini pake Empat led ya Yang tujuh in Woy Empat led Tujuh in ya Iya Oke Terus kebetulan Pake sub-offernya Suncraft 10 in Suncraft Yang mana tuh Yang ini Gini om Dua biji ya Dua biji Betul Terus pake corongnya juga Ada air suspension Dari air gen Akasia Masan di Akasia ya Iya Masan di Akasia Ini ada mid-bust nya Venom punya Venom ya 6 ya Kiri kanan Oke Terus disini juga ada Monoblock Saya pake Prokick Yang 450DL Oke Terus kalo yang kiri kanan nih Itu Empat channel om Empat channel pake DLS sama Altitude Series Oh ini ya Iya Oke Wah luar biasa Standar-standar aja om Yang penting bisa Jedak tidur Sebelaman yang standar ini Ini moda full nih Buset Terus kalo ini Ini juga ada prosesor om Cuman kita tutup om Prosesornya Ini ya Ini justru pusatnya Ini prosesornya kita pake Venom TPN Terus ini Monitornya ngikutin lagu Apa lu bisa main Apa game Apa gimana nih Ini ngikutin lagu om Oh lagu ya Ini buat CD Oh oke Motornya dari Depan Dari depan Oh jadi terkoneksi disini semua Iya Luar biasa ya Jadi motionless Kalo pengen Ikutan Desainnya seperti ini Boleh Tuh Mantep banget Kebetulan Saya suka warna merah Jadi merah semua om Merah semua Marun ya Marun Senada Oke 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 Ya itu Ya sekarang kita ke mesin Nah sekarang Di mesin nih Udah diapain aja mesinnya nih Mesin masih standar om Mesin standar Ini pipingnya kita ganti Yang pake samco Oh Jadi biar gak terlalu panas juga Kalo pake Karet kan cepet 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 Longgar Meleles Yang pake samco 24 itu Kayaknya Agak cepet panas ya Oh oke Nah terus sekarang Kalo mesin standar Berarti Style modifnya Ini apa nih Ini modif MPV om MPV VIP apa JDM Elegan ya Elegan Oke Mantap Elegan minimalis om Elegan minimalis Yang penting judulnya juara gitu ya Eh siap Oke itulah barusan review dari mobilnya Brovian Dengan audisinya yang kemarin sudah mendapatkan 2 piala ya Di IMDT Kin di Ancol Tiba-tiba sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, subscribe Sama klik lonceng notifikasinya ya Ditunggu vlog selanjutnya Bye-bye Bye-bye